Yang terhormat Ketua Umum LPG Bina Usada Yang terhormat Ketua Umum PPTI Yang terhormat Ketua Umum Pakti Direktur PT Global Herbal Indonesia Bapak T.B. Ando Sandroi Sari kata keperawatan Yang terhormat Ketaris Umum LPG Bina Usada Ibu Diteriat SPD PPH Yang terhormat Ketaris Umum Pakti Ibu Sumiyati Yasmi Reja PPH Yang terhormat Ketaris Umum PPTI Ibu Mutia Purwanti Dosen Komateri yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini Nes Hernida Demiristari SPD S.K.P.M.K.P.M.K.S. Juga para mahasiswa yang sudah hadir di ruangan Jum' Yang saya banggakan Puji dan syukur kita panjatkan Kediat Allah SWT Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Kita bisa berkumpul bersama-sama Untuk mengikuti Kelas Pembusada Kelombang ke-6 Hari Jum'at Tanggal 7 Juli tahun 2023 Untuk itu Marilah kita sama-sama Membuka acara Kegiatan perkulian malam hari ini Dengan sama-sama baca Paswala Selanjutnya Bapak dan Ibu Para mahasiswa yang saya banggakan Sebelum memasuki acara inti Seperti biasa Saya sampaikan Susunan acara Untuk kegiatan perkulian malam hari ini Yang pertama Pembukaan Yang kedua Absen peserta Yang ketiga Informasi-informasi Dan yang keempat Langsung kepada Secara inti Memasuki acara pertama Untuk pembukaan Alhamdulillah Sudah kita buka bersama-sama tadi Dengan baca-baca malah Kemudian untuk Absen peserta Seperti biasa Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian Dimohon Nama dan tempat Asal Bapak dan Ibu Diantumkan di layar monitor Pesawat Bapak dan Ibu sekalian Untuk informasi Dimohon ketika dosen Sedang memberikan materi Mik atau speakernya Dimatikan dulu Atau di mute Baru nanti pada saat sesi Tanya jawab Dipersilakan Bapak dan Ibu Untuk membuka speakernya Itu Susunan acara Untuk kegiatan perkulian malam hari ini Baiklah Bapak dan Ibu Para mahasiswa yang saya banggakan Untuk membersihkan waktu Kita menginjak kepada acara inti Sekali lagi dosen yang akan memberikan materi Pada malam hari ini Dengan materi yang disampaikan Anatomi Sosiologi Untuk itu Waktu dan tempat Di persilakan Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Amin Berjumpa kembali ya Bapak Ibu sekalian ya Hari ini pesertanya Itunya foto Pak Fullnya Pak Aset Kalau lombang ke-6 ini sebenarnya banyak Kalau awal malah 100 lebih Ya paling 60 bulan 60 misalnya Sampai 50 Oke ini yang masuk Baru sekitar 20-an ya Iya Nanti sambil berjalan Oke baik Mungkin masih di jalan ya Masih istirahat dan Sholat Terima kasih Bapak Ibu sekalian Yang sudah hadir Dan Tetap semangat ya Karena ini hari Jumat malam 1 Biasanya Sabtu minggu libur ya Kalau Bapak Ibu mungkin gak libur ya Kalau saya libur Pak Aset juga gak libur ya Kliniknya masih pada buka ya Baik Bapak Ibu kita lanjutkan Materi yang terdahulu Hari ini kalau gak salah pertemuan ketiga ya Saya akan menyampaikan materi tentang Anatomi, fisiologi Sistem pernafasan Mungkin Bapak Ibu Sebelumnya sudah tahu ya Sudah pernah membaca Sudah pernah menerapi pasien Dengan berbagai gangguan pada sistem pernafasan Mungkin juga sudah ada yang belajar banyak Tentang anatomi Atau juga ada yang backgroundnya Memang dari kesehatan ya Mungkin dari perawat, bidan, dokter Ataupun Tenaga kesehatan lainnya ya Hari ini saya akan Share dulu ya materinya Terima kasih telah menerapi pasien Sebentar ya Sebentar Bapak Ibu ya Kok ini Biasa pakai workspace Jadinya kadang masih gapek Sebentar ya Bapak Ibu Jadi tadi sudah saya sampaikan Jadi mungkin Bapak Ibu sudah punya pengalaman Sudah punya apa namanya Atau sudah punya Mungkin gambaran ya Apa itu sistem pernafasannya Pastinya nanti gangguan Ataupun Pasien-pasien yang Kita akan temukan Di Di Sistem pernafasan ini Pastinya Banyak sekali ya Jadi Nanti kalau ada yang mau Diskusikan ya Dan juga berbagi pengalaman Silahkan ya Karena dengan Dengan seperti itu Kayaknya Lebih Efektif ya Jadi mungkin yang Bapak Ibu yang tadinya Mungkin Masih malu-malu ya Jadi pada saat Apa namanya Biasanya nanti keluar Materinya sudah saya keluarkan Tapi belum masuk ya Mungkin ada yang harus saya tutup dulu Sebentar ya Bapak Ibu Gak tahu nih Cara kerjanya workspace nih Saya juga masih belum Lalu Ini ya Sebentar ya Assalamualaikum Bu Hermida Waalaikumsalam Ibu Dengan siapa Ibu Ini saya lala Izin untuk Memberitahu Untuk Materi Sistem pernafasan Sudah Bu Di bulan kemarin Di bulan Juni Untuk Yang Untuk angkatan Oh Baik Berarti kita lanjut ke sistem yang Kemarin saya Berarti ini udah pertemuan Keempat kali ya Mbak Lala Ini pertemuan Ketiga Ibu Ketiga Lo Coba sebentar saya cek lagi ya Bu Kalau sudah berarti saya ambil materi lain saja Coba di cek Mbak Lala Kalau di tempat saya memang ada Ada integumen konsep dasar Kalau udah gak apa-apa nanti saya lanjut dengan materi yang lain Coba di cek dulu ya Untuk yang bunyi napasnya sudah belum Mbak Lala Tunggu sebentar Ibu Iya Tunggu Pernafasan Ibu Oke berarti lanjut Oh berarti yang pertemuan pertama saya dua materi ya Iya Bu Betul Berarti saya lanjutkan bunyi napas dulu aja ya Lanjutan pernafasan ya Baik Ibu Setelah itu nanti kita lanjut dengan Nanti coba saya lihat sistem yang lainnya ya Baik Ibu Ada urologi boleh deh Sistem urologi atau Ginjal ya Oke baik Sama-sama Mbak Lala Oke kita lanjut Ini ya Bapak Ibu kita lanjut Apa Anatomi fisiologi lanjutan untuk sistem pernafasan Kemarin sudah saya berikan ya Oke Bapak Ibu sudah terlihat ini saya Sudah kelihatan ya Oke Bapak Ibu Jadi kita lanjutkan kemarin Kalau memang sudah untuk sistem pernafasan Kita lanjut pada bunyi napas ya Mungkin disini Bapak Ibu Tidak terlalu banyak terlalu banyak perannya ya Artinya terapis kan tidak menggunakan stetoskop ya Waktu itu juga pernah ditanyakan di angkatan kelima ya Tapi kita sebagai terapis minimal tahu ya Ataupun pada saat nanti kita membaca rekam medis atau rekam jejak Pasien kita berobat sudah kemana saja Biasanya suka ada dokumentasi ya Jadi kesimpulan dari terapi-terapi sebelumnya Nah walaupun Bapak Ibu tidak menggunakan stetoskop Tapi paling tidak Bapak Ibu harus paham ya Seperti apa gangguan-gangguan nanti yang ditemukan Pada berbagai sistem pernafasan Nah yang pertama biasanya memang kita ada yang namanya bunyi nafas ya Bapak Ibu Mungkin bunyi nafas ini Ada mungkin beberapa yang memang dari backgroundnya kesehatan Tidak terlalu sulit ya Sebagai terapis yang mungkin backgroundnya tidak ada kesehatan Mungkin baru tahu pernafas itu ada bunyinya ya Atau mungkin sehari-hari pernah mendengar hembusan nafas ya Tapi ini ada beberapa nanti suara nafas Nah bunyi nafas itu sendiri apa ya Bunyi nafas itu sendiri adalah suara yang terdengar Karena adanya gerakan udara melalui sistem Traheo broncho alveolar selama inspirasi dan inspirasi Ingat waktu pembelajaran yang beberapa minggu lalu Bahwa proses pernafasan ya Kita mulai dari hidung ya Kemudian masuk ke traheo broncho dan juga alveolar Nah bunyi-bunyi suara Bunyi-bunyi nafas ini berasal dari saluran yang tadi sudah saya sebutkan Jadi hembusan nafas tadi Itu akan mengalir ya dari hidung sampai ke alveolar tadi Terjadi yang namanya pertukaran gas Nah itu ada bunyinya Jadi kalau bunyi normalnya itu bunyinya namanya vesikuler Jadi bunyinya ini halus ya Kemudian tidak ada bunyi-bunyi tambahan Dan bunyinya ini Seperti pada saat kita bernapas dan kita mehembuskan Jadi hembusan udara tadi ya yang melalui saluran berupa pipa-pipa Tadi dan terakhir di paru-paru Jadi suaranya itu kalau Bapak Ibu mau dengar ya Dengarkan orang bernapas Mungkin telinga kita didekatkan ke bagian dada gitu ya Itu akan terasa suara itu Tapi kalau dengan stetoskop memang akan lebih jelas lagi ya Stetoskop itu mungkin Bapak Ibu ada yang belum paham Yang biasa kalau dokter periksa pasien ya Itu menggunakan namanya stetoskop Jadi nanti di dalam rekap Mungkin pasien membawa hasil apapun dari medis Biasanya kalau nanti ada bunyi suara apa gitu ya Jadi minimal Bapak Ibu paham ya Kemudian tadi bunyi nafas normal Itu kita sebut sebagai bunyi nafas vesikuler Bunyinya ini halus, lembut, dan agak tinggi Tingginya bukan berarti keras sekali Tapi artinya dia ini menandakan bahwa ada inspirasi Atau udara masuk dan ada ekspirasi udara keluar Kemudian pola pernafasan Yang pertama pada saat Bapak Ibu ketemu dengan pasien Yang mengalami masalah-masalah pernafasan Pertama kali harus kita kaji adalah pola pernafasan Kita tanyakan sama pasien Atau kita lakukan observasi Dan kita lakukan juga pengukuran atau pengecekan Apakah benar yang disampaikan Ataukah mungkin ternyata tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan Jadi itu semua harus kita buktikan Jadi jangan apa kata pasien Dan jangan juga kita merasa paling tahu Jadi data-data dari pasien dan dari apa yang kita amati Serta kita lakukan pemeriksaan itu Sebagai data yang valid Untuk kita menetapkan diagnosa Dalam kita meriksa Atau melakukan pemeriksaan pada pasien Dengan berbagai gangguan pernafasan Yang pertama kita harus cek dulu Pertama kecepatan pernafasan Jadi misalnya pasien datang Normalnya kalau pada dewasa 16-20 kali per menit Jadi kita hitung selama 60 detik atau 1 menit Pernapasannya berapa Pernapasan itu dihitung dalam Hitungan inspirasi dan ekspirasi Jadi pada saat kita bernapas Tarik nafas Kemudian kita hembuskan Itu dihitung 1 kali Kita lakukan selama 60 menit Pada orang dewasa tadi saya bilang Normalnya 16-20 kali per menit Jika dia sesak Pastinya lebih dari nilai tersebut Kemudian yang berikutnya adalah irama Irama ini sama seperti lagu Jadi irama itu Nafas itu harus ada iramanya Iramanya itu harusnya teratur Gak boleh kecepatan Gak boleh kelambatan Jadi kalau kecepatan Namanya tachipnu Namanya pernafasan cepat Jadi dia biasanya sesak Dan juga nafasnya pendek Nah kalau berarti itu Berarti pernafasan kurang dari normal Jadi di bawah Di bawah Jumlah yang tadi saya sebutkan Kedua gangguan Hirama tadi Hirama tadi Itu pasti kita temukan pada berbagai Tadi ya Gangguan pada sistem pernafasan Dan kedalaman dari pernafasan itu Kita harus Apa namanya Kita harus perhatikan Jadi harusnya orang nafas itu Tidak boleh pakai otot Tidak boleh pakai tenaga keras Jadi kalau orang nafas itu harusnya Tidak boleh menggunakan otot-otot yang keras Atau otot-otot yang terlalu berlipihan Untuk bernafas Itu bisa kita lihat Observasi Kalau di sini dia terlalu Cekung Terlalu memaksakan Dinding dadanya Untuk Mengambil oksigen sebanyaknya Nah itu biasanya ada Tidak boleh Itu kita hitung juga Satu menit Yang namanya Pernafasan Dan sambil kita lihat Hiramannya Serta kedalamannya Kedalamannya itu Sesuai saja Artinya Tidak terlalu tadi Menggunakan atau memaksakan Pakai tenaga Untuk bernafasnya Kemudian hal terbaik Untuk mengobservasi Pernafasan Biasanya pada saat Pasien istirahat Jadi jangan sampai Pasien melakukan aktivitas Itu nanti akan Hasilnya tidak akan baik Biasanya hasilnya akan meningkat Kalau kita lakukan Setelah dia Mungkin aktivitasnya berlebih Lari ataupun Bekerja Ataupun habis jalan Nah baiknya Sedang istirahat Itu akan lebih baik Kemudian Si pasien Kalau kita lakukan Penghitungan pernafasan Juga jangan diberitahu Bahwa Maaf saya mau Menghitung pernafasan Tak perlu dikasih tahu Nanti akhirnya Pasiennya Pasiennya Mengada-ngada Jadi dibuat normal Jadi kita gak boleh Beritahu Jadi secara Tidak langsung Sambil memperhatikan pasien Sambil dihitung Pernafasannya Kemudian Disini ada Istilah-istilah medis Mungkin kalau Nanti Bapak Ibu Melihat catatan medis Ada tulisan Iup Mi Itu pernafasan normal Artinya dia Tidak ada gangguan Kalau Bradit Mi Tadi yang saya sampaikan Itu pernafasannya Lebih lambat Dari normal Jadi kurang dari 16 Kemudian Takit Mi Itu pernafasan Lebih cepat Berarti lebih dari 20 kali per menit Kemudian Abnu Berarti tidak ada Nafas Biasanya pada pasien-pasien Yang menjelang Kematian Biasanya ada Tanda-tanda Abnu Dan Dibuktikan dengan Tanda-tanda lainnya Dan akhirnya Dinyatakan bahwa pasien Meninggal dunia Biasanya seperti itu Ada juga pernafasan Yang kita sebut Sebagai Chainstock Ini hanya Apa ya Namanya Bapak Ibu Sekedar tahu Kalau gak tahu Juga akan Sayang Sekedar tahu Jadi Gak usah dipikirin Nanti ujian keluar Chainstock Enggak ya Saya pasti Ujian mengeluarkan Soalnya yang Sesuai dengan Kapasitas Bapak Ibu Nah ini Chainstock ini adalah Pernafasannya Lebih cepat Dari beberapa Menit pertama Kemudian melambat Dan berhenti Sampai dengan 30 Atau 30 sampai 120 detik Jadi pernafasannya Ini Tidak beraturan Jadi nanti Lambat Nanti cepat Jadi kalau di gambaran Apa namanya Pernafasan itu Ya dia ada cepat Ada lambat Jadi ini kan Pernafasan yang Tidak baik Atau ada gangguan Mungkin dalam Apa namanya Perjalanan Oksigen itu masuk Kedalam tubuh Ataupun Atau keparu Ataupun Pada saat keluar Kemudian Kemudian kalau untuk Kusmaul Ini pernafasan Yang 20 kali Lebih cepat Per menit Jadi pernafasannya Seperti orang Seperti orang dikejar Mungkin orang dikejar Kejar setan Kalau istilahnya Jadi Seperti itu Itu ada Kita akan ketemu Pasien-pasien Seperti itu Jadi pernafasannya Cepat Dangkal Dan luar biasa Cepatnya itu luar biasa Jadi membutuhkan Oksigen yang Cukup banyak Dan Biasanya Pasien akan Kelelahan Kita lanjut ya Bapak Ibu Nah ini gambaran Pernafasan Yang normal Jadi Bapak Ibu Nanti kalau misalkan Ketemu dengan Pasien Bayi Neonatus Pada pasien Anak Remaja Dewasa Ini adalah Nilai-nilai Normal pernafasan Jadi kita harus tahu Nilai normal pernafasan Atau Bapak Ibu Harus tahu Yang namanya Anatomi Fisiologi Kalau kita sudah tahu Anatomi Fisiologi Kita mudah untuk Pada saat pasien datang Dengan gangguan Kita tahu Gangguannya itu Ada di mana Karena kita Memahami Struktur Dan fungsi Beberapa Sistem Atau organ Tubuh kita Seperti itu Nah disini Untuk neonatus Kurang lebih 30-50 kali per menit Jadi kalau Neonatus Nilainya sekian Kita gak usah Takut Karena memang Normalnya seperti itu Tapi kalau dewasa Nah itu Tadi kalau Kita temukan yang Seperti ini Itu termasuk Pernapasan yang Cepat tadi Atau Tacitmin Nah untuk Anak-anak Sekitar 14-30 kali per menit Untuk Remaja 14-22 kali per menit Dan untuk Dewasa 12-20 kali per menit Nah untuk Akar Untuk apa namanya Ukuran-ukuran ini Juga macam-macam Tadi yang saya sampaikan 16-20 kali per menit Juga itu Di beberapa Sumber juga Diakui Kemudian disini 12-20 kali per menit Juga masih diakui Sebagai pernapasan Normal Jadi ada nilai Ambang bawah Ada nilai ambang atas Yang penting Tidak melebihi Dari 24 24 kali per menit Kemudian Selain itu Selain tadi Frekuensi dan Kedalaman Kecepatan Pernafasan Kita juga melakukan Pemeriksaan fisik Pada pernafasan Yang pertama Jadi kita sudah Sudah pernafasan Observasi itu Kita sudah lihat Apakah Pernafasannya normal Atau tidak Dan kedua Tadi irama Sudah saya sampaikan Iramanya teratur Atau tidak teratur Kemudian Normalnya teratur Ya Bapak Ibu Kemudian Kualitas pernafasan Dalam atau dangkal Normalnya itu Ya sesuai Kalau nanti dia cepat Ada juga dalam Cepat ada juga dangkal Nah yang bagusnya Pernafasan itu Ya sesuai Tidak ada dalam Ataupun tidak ada Dangkal Jadi sesuai Dengan Tadi Kalau misalnya jumlahnya 16-20 Ya pasti dia tidak Dangkal Tidak juga dalam Jadi sesuai Kemudian Penggunaan Otot-otot tambahan Tadi yang saya bilang Jadi ada pasien Sampai menggunakan Otot-otot tambahan Seperti Gitu ya Jadi nafasnya dipaksakan Nah itu berarti Memang sudah Dikategorikan Terjadi gangguan Pernafasan Nah ini yang tadi Sekedar tahu aja Bahwa Untuk mendengar Suara nafas Metodenya namanya Auskultasi Auskultasi itu Menggunakan alat Yang biasa digunakan Oleh medis Namanya Stetoskop Untuk mendengar Bunyi nafas Dengan meletakkan Stetoskop ini Pada lapang paru Manusia Dengan urutan-urutannya Seperti ini Jadi memang sudah Sudah dibuat Urutan-urutan semikian Ya dikarenakan Memang Kita sudah belajar Kemudian anatomi Dan Fisiologi Sisi pernafasannya Paru kiri dan kanan Ya Kemudian sesuai dengan Lobus-lobus Kemudian berikutnya Ada juga Pemeriksa namanya Perkusi dan palpasi Perkusi ini Ketuk ya Periksa ketuk Jadi Di bagian dada Maupun punggung Itu juga boleh Kita lakukan Pemeriksaan ketuk Kalau untuk palpasi Di sini adalah Pemeriksaan raba Jadi kalau perkusi itu ketuk Kalau palpasi itu raba Itu semuanya menggunakan tangan Nah kalau perkusi itu Biasanya kita gunakan Apa nih Kita kan Ada Palangnya Ini namanya Tulang-tulang jari tangan Nah Dia Dilakukan Perkusi itu Di bagian tulang-tulang Tangan ini dengan Apa nih Dua atau tiga Tangan yang dominan Tangan kanan Kita pukulkan di bagian Tangan kiri kita Kemudian tangan kiri kita Ini diletakkan di bagian Dada Ataupun di bagian punggung Atau Kalau yang palpasi ini Perabaan Sepuluh tangan kita Kita letakkan ke bagian Punggung Nah ini Dengan Merasakan Getaran-getaran Yang ada di Apa namanya Yang ada di Punggung pasien Pada saat itu Pasien harus mengucap Apa namanya Angka 77 Gitu ya Kalau tanya kenapa 77 Udah jangan Jangan ditanya Itu sudah dari sananya Gitu ya Mungkin dengan angka ini Getaran itu akan teraba Di Semua lapang Telapak tangan kita Jadi pada saat Telapak tangan kita Letakkan ke punggung Kemudian pasien Suruh menyebutkan 77 Nanti getaran tangan kiri Sama kanan Sama atau tidak Kalau tidak sama Berarti ada bagian paru Mungkin kiri Atau kanan Yang mengalami Hambatan di dalam Menyampaikan getaran Kemungkinan Di paru-parunya Ada massa Bisa juga ada Apa namanya Seputum Ataupun Apa namanya Sekret yang Tertinggal di paru ya Dan Itu menyebabkan Paru-parunya Tidak bisa mengembang Seperti itu Getaran harus sama Hasilnya Di kedua belah tangan kita Nah Bunyi-bunyi Bunyi-bunyi Nafas yang Tidak normal Itu biasanya Kita akan Temukan pada Berbagai Pasien dengan Gangguan pernafasan Bunyi pernafasan Yang pertama Ini namanya Krekles Ya mungkin Gak apa-apa Kalaupun gak denger Gak apa-apa Tapi suatu ketika Boleh Dicari Di google Bunyi Suara Pernapasan Krekles Seperti apa Itu ada Ada yang juga Ada di dalam Apa namanya Web itu juga Apa namanya Menunjukkan Bunyi-bunyi Tersebut ya Kayak disini Suaranya lembut Jelas Pada saat Inspirasi Nah ini Biasanya ditemukan Pada pasien Dengan pneumonia Radang paru Dan pada Kongesti Heart failure Jadi kegagalan Jantung Ya Ini bisa Bisa Apa namanya Ditemukan Bunyi-bunyi Ini Yang namanya Krekles Jadi suara Suara tambahannya Itu lembut Jelas Pada saat Inspirasi Inspirasi Itu pada saat Kita mengambil Nafas Ya Kalau expirasi Kan mengeluarkan Kemudian yang kedua Adalah suara Ronki Kalau suara Ronki Ini Ini biasanya Suaranya itu Bentuknya Ya Grugling Atau kos Bunyinya Krok-krok-krok Krok-krok Kalau kita denger Di paru-paru kita Bisa juga Kalau gak pakai Stotoskop Kelinga kita Kita dekatkan aja Ke bagian dada Pasir Itu kalau bunyi Ronki Itu udah jelas banget Ya Ada ronki Kering Ronki basah Kalau kering Itu seperti Amplas Seperti suara Amplas Kalau Bahasa itu Ya bunyi tadi Saya bilang Krok-krok-krok-krok-krok-krok Nah itu Menandakan ada Apa namanya tadi Sekret Yang di paru-paru Banyak yang gak bisa keluar Karena bisa juga Dia tidak bisa Membatukan Atau mengeluarkannya Atau cara mengeluarkannya Juga salah Jadi tekniknya Dia salah Nah ini Biasanya lebih jelas Pada saat Ekspirasi Jadi kebalikannya Yang sering Mengalami batuk Kemudian dia gak bisa Mengeluarkan reak Karena Dia gak tahu caranya Bagaimana mengeluarkan Reak yang betul Kadang orang dewasa Juga sama Seperti itu Gak bisa Mengeluarkan reak Yang betul Dan akhirnya Timbul Ronki Atau dari batuk biasa Timbul bronkitis Seperti itu Kemudian Wizzes Wizzes ini Atau kita sebut Sebagai Suara yang nyaring Kriking Namanya Dia ini Ditemukan juga Pada ekspirasi Jadi pada saat Akhir ekspirasi Kita temukan Suara wizzes Atau Sebut Kalau bahasa Umumnya itu Suara mengi Biasanya ini Pada pasien Dengan asma Pada pasien Dengan Kronik Obstruktif Paru Disis Jadi penyakit Paru Obstruktif Jadi penyakit Pada sumbatan Di paru-paru Nah ini Biasanya kita Temukan Wizzes Jadi dia Biasanya Timbul pada Saat ekspirasi Jadi bunyinya Nih 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 Persis Kayak orang Asma Kalau dia Habis Napas Kemudian Mengeluarkan Itu bunyi Kerennya Nih 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 Seperti itu Suara wizzes Oke Bapak Ibu Ini tadi Apa Saya sampaikan Tambahan Dari sistem Pernapasan Yang kemarin Saya sudah Sampaikan ke Bapak Ibu Terkait dengan Bunyi paru Jadi ini sangat Penting sekali Untuk Bapak Ibu ketahui Minimal Tahu Daripada Nanti ada Kalimat-kalimat Itu Tapi kita Tidak tahu Itu apa Jadi lebih Baik Sudah tahu Sudah dengar Jadi pada saat Nanti pasien Mengatakan Itu Kita sudah Paham Maksudnya Yang sudah Pernah dijelaskan Ya Oleh saya Seperti itu Ya Bapak Ibu Oke Baik Kita akan Lanjut Dengan Sistem ini saja Ya Mungkin yang Saya sudah Musku Musku Skletal Aja dulu Saya stop Share dulu Saya lanjut Dengan Sistem Musku Skletal Bapak Ibu Karena ini Kaitannya Dengan Apa Namanya Ini Harusnya Kemarin kita Masuknya Sudah Entegumen Karena Bapak Ibu Mungkin Akan Praktek 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 Mungkin Kop Dan sebagainya Makanya Saya masukkan Pertama Sistem Entegumen Harusnya Sistem Ini dulu Musku Skletal Tapi Tidak Apa Hari ini Saya Sampaikan Tidak Juga Telat Tapi Minimal Bapak Ibu Nanti Memahami Beberapa Anatomi Fisiologi Pada Sistem Musku Skletal Oke Kita Lanjut Aja Bapak Ibu Untuk Slide saya Sudah Sudah Kelihatan Bapak Ibu Apa sih yang Mau kita Pelajari Tentang Sistem Muskuloskeletal Jadi Muskuloskeletal Ini Merupakan Yang Namanya Muskuloskeletal Itu Berasal Dari Dua Organ Jadi Organnya Itu Namanya Muskuloskeletal Jadi Ini Satu Kesatuan Satu Kesatuan Organ Yang Tidak Bisa Kita Pisah Dan Ini Kerjanya Juga Menjadi Satu Sebagai Sistem Yang Namanya Lokomotor Atau Anggota Gerak Mungkin Bapak Ibu Pastilah Tau Di tubuh Kita Ada Yang Namanya Muskuloskeletal Jadi Ada Organ Organ Yang Bisa Menyebabkan Kita Bisa Berjalan Kita Berlari Kita Melompat Kita Menepuk Dan Sebagainya Untuk Muskulo Atau Muskular Itu Sendiri Itu Dinamakan Jaringan Otot Tubuh Ilmu Yang Mempelajari Ini Ini Namanya Minologi Bagaimana Jaringan Otot Pada Tubuh Kita Bekerja Itu Dipelajari Oleh Ilmunya Adalah Biologi Biasanya Orang Medis Atau Dokter Ini Dia Akan Lebih Banyak Mempelajari Karena Memang Mereka Harus Memahami Karena Untuk Penyakit Dalam Ataupun Medikal Ataupun Bedah Dokter Harus Menguasai Ini Makanya Mereka Biasanya Dilakukan Praktiknya Sampai Ada Praktik Apa Namanya Pakai Kadavar Pakai Mayat Mayat Yang memang Sudah Dipuntukkan Untuk Medis Jadi Dia memang Mengupas Habis Tentang Skolos Skletal Jadi Memang Kalau Dokter Itu Besiknya Untuk Miologi Ini Kuat Sekali Jadi Bapak Ibu Tidak Apa Yang penting Bapak Ibu Tau Harus Kita Mahir Seperti Dokter Memang Beliau Bidang Untuk Skletal Jadi Tadi Musculo Otot Kalau Skletal Disebut Atau Osteo Disini Adalah Kerangka Atau Tulang Jadi Ada Tulang Inti Ada Tulang Sendi Ada Tulang Rawan Atau Disebut Kartilago Sebagai Tempat Menempelnya Otot Untuk Mempertahankan Sikap Dan Posisi Jadi Kalau Kita Perhatikan Ya Memang Musculo Skletal Ini Tidak Bisa Dipisah Otot Sendiri Tulang Sendiri Tidak Bisa Jadi Memang Dia Pasangan Yang Serasi Yang Harus Bisa Berjalan Bersama Sama Musculo Atau Tadi Musculus Atau Otot Sistem Ini Terdiri Dari Otot Kemudian Ada Fascia Dan Ada Tendon Otot Ini Membentuk 43% Berat Badan Kita Jadi Kalau Berat Badan Kita Terah 43% Itu Adalah Otot Kandungan Otot Lebih Dari Sepertiga Adalah Protein Makanya Dia Bisa Menggerakannya Bisa Membuat Kita Menjadi Berdiri Mempertahankan Keseimbangan Bukan Keseimbangan Tubuh Posisi Tubuh Kemudian Dia Bisa Berjalan Dan Sebagainya Karena Kita Bisa Lihat 43% Itu Adalah Otot Kemudian Proses Vital Tubuh Ini Semua Yang Menggerakkan Adalah Otot Salah Satunya Kontraksi Jantung Kalau Tidak Otot Jantung Mungkin Jantung Tidak Bisa Berkontraksi Dan Kita Tidak Bisa Hidup Banyak Sekali Orang Yang Mengalami Masalah Itu Kemudian Pembuluh Darah Tidak Mungkin Berjalan Tanpa Adanya Gerakan Otot Kemudian Bernafas Tadi Sudah Saya Sampaikan Ada Gerakan Gerakan Tapi Tidak Berlebihan Dan Peristaktik Khusus 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 Bergerak Menggunakan Otot Jadi Kalau Ada Masalah Pada Muskulos Khusus Kita Tahu Apa Yang Akan Terjadi Ini Ada Tipe Jaringan Otot Mungkin Nanti Di slide Berikutnya Bisa Kita Lihat Jadi Ada Tipe Jaringan Otot Ada Otot Polos Ada Otot Jantung Dan Ada Otot Rangka Mereka Mempunyai Ciri-ciri Tersendiri Tipe Jaringan Otot Atau Disebut Otot Polos Ini Adalah Kalau Kita Bagian 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 Di Dalamnya Ini Sekedar Tahu Nanti Kalau Bingung Nanti Lewat Saja Intinya Seperti Inilah Kalau Saya Lewatin Nanti Bingung Jadi Ada Satu Inti Yang Berada Di Tengah Secara Makroskopik Bukan Makroskopik Secara Anatomi Dibelah Kemudian Dia Memiliki Sumber Yang Namanya Kalsium Ca2 Plus Kemudian Dari Cairan Serugul Spinal Juga Otot Polos Kemudian Sumber Energi Utamanya Di Adalah Metabolisme Aerobik Jadi Otot Ini Bekerjanya Karena Adanya Metabolisme Yang Menggunakan Oksigen Nah Kerja Ini Awalnya Dia Kontraksinya Lambat Kemudian Kadang Mengalami Tetani Atau Kejang Dan Tahan Terhadap Kelelahan Jadi Yang Namanya Otot Polos Ini Dia Tahan Terhadap Kelelahan Jadi Walaupun Lelah Otot Ini Tetap Bekerja Tapi Kerjanya Tadi Lambat Nanti Bedanya Lagi Dengan Otot Yang Lainnya Kalau Otot Tadinya Dibahas Potongan Lintangnya Potongan Bulatnya Atau Apapun Itu Dia Intinya Banyak Kemudian Letaknya Dia Melekat Pada Tulang Nanti Kita Bisa Lihat Di Slide Berikutnya Kemudian Sumbernya Juga Sama Talsium Tetapi Kalau Yang Ini Dari Retikulum Sarcoplasma Jadi Kalau Tadi Dari Cairan Serebrospinal Nanti Ini Sebagai Sumber Energinya Dia Sama Berasal Dari Aerobik Tapi Ada Aerobik Jadi Tantang Oksigen Bisa Bekerja Ini Ciri khas Dari Otot Terangka Kerjanya Beda Sama Otot Polos Tadi Lambat Ada Kerjang Kerjanya Kerjanya Bukan Kerjang Penyakit Ada Kadang-kadang Kerjang Kerjang Di Dalam Kerjanya Kalau Di Sini Juga Ada Tapi Dimulainya Kerjanya Cepat Nah Untuk Otot Rangka Ini Mudah Lelah Jadi Kalau Sudah Lelah Dia Harus Istirahat Harus Memberi Kesempatan Untuk Mengumpulkan Energi Kembali Nanti Baru Dia Akan Melakukan Kegiatan Lagi Dengan Baik Jadi Beda 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 Otot Polos Nah Makanya Untuk Otot Jantung Tidak Pakai Otot Rangka Kalau Pakai Otot Rangka Nanti Capek Jantungnya Berhenti Tidak Bisa Kita Bernafas Dan Sebagainya Jadi Makanya Allah Sangat Luar Biasa Kita Diberikan Otot Tidak Tertukar Bapak Ibu Kemudian Yang berikutnya Otot Jantung Nah Ini Tadi Saya Bila Kenapa Otot Jantung Tidak Pake Otot Yang Lain Nah Ini Punya Satu Inti Hampir Sama Tadi Dengan Otot Polos Berada Di Tengah Kemudian Letaknya Hanya Pada Jantung Tidak Bisa Pada Yang Lain Dia Juga Tidak Boleh Nempel Di Otot Rangka Dan Sebagainya Sumbernya Sama Kalsium Dua Plus Dari Cairan 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 Yang Berasal Dari Sistem Saraf Dan Retikulo Sarcoplasma Ini Sumbernya Ini Ada Sumber Energi Yang Menggunakan Oksigen Kalau Tadi Otot Rangka Dua Bisa Tanpa Oksigen Dia Bisa Memberikan Sumber Energi Kalau Ini Oksigen Sama Dengan Otot Polos Kerja Awalnya Dia Lambat Tidak Mengalami Tetane Atau Kejang Nanti Repot Kalau Otot Jantung Kejang Dan Tahan Terhadap Kelelahan Jadi Kalau Biar Kita Lelah Juga Tetap Kerja Jadi Kalau Dia Lelah Tidak Kerja Kita Repot Juga Jadi Itulah Bedanya Otot Ketiga Otot Ini Nah Struktur Badan Otot Kalau Kita Belah Seperti Ini Luar Biasa Banyak Serat Serat Banyak Serabut Serabut Kalau Kita Mau Potong Lagi Ini Ada Yang Namanya Nukleus Inti Serat Serat Kemudian Ada Ini Mitokondrianya Ada Sarko Sarko Aduh Ini Kecil Sebesarkan Ada Sarko Lemanya Jadi Ini Semua Bagian Bagian Dari Otot Kalau Kita Belah Atau Kalau Kita Apa Namanya Malui Apa Namanya Pemeriksaan Makroskopik Dan Bagian Bagian Kecilnya Melalui Mikroskopik Ini Seperti Tampak Seperti Ini Jadi Otot Yang Kita Ambil Satu Bagian Otot Isinya Seperti Ini Makanya Otot Itu Bisa Mengecil Bisa Membesar Itu Sifat Sifat Dari Otot Nanti Bisa Di Slide Berikutnya Kemudian Tadi Ada Sarko Lema Sarko Sarkomer Itu Apa Jadi Untuk Keterangan Penampang Otot Jadi Penampang Penampang Otot Ini Ada Sarkomer Ada Aktin Miosin Kemudian Ada Aktomiosin Dan Ada Kontraksi Jadi Ini Juga Apa Namanya Ini Hanya Keterangan Saja Mungkin Nggak Kita Perlu Bahas Karena Ini Terlalu Spesifik Kemudian Ini Ada Otot Itu Ada Relaksasi Ada Kontraksi Jadi Saat Kontraksi Itu Otot Saat Menegak Kemudian Relaksasi Itu Saat Otot Istirahat Ataupun Relax Ataupun Tidak Tegang Melemas Itu Namanya Relaksasi Jadi Pastinya Kita Punya Otot Semuanya Pasti Ada Kontraksi Pasti Ada Relaksasi Kecuali Kalau Otot Yang Mengalami Gangguan Pasti Tidak Bisa Kontraksi Dan Tidak Bisa Kembali Atau Relaksasi Mekanisme Kerja Otot Itu Sendiri Yang Pertama Adalah Terjadi Suatu Perangsangan Ditangkap Oleh Sarap Peraba Sarap Peraba Ini Adanya Di Seluruh Permukaan Kulit Kemudian Timbul Yang Namanya Asetikolin Tadi Yang Penampangnya Ada Asetikolin Kemudian Terurai Menjadi Asetil Dan Kolin Kemudian Aksin Ini Timbul Aksin Timbul Kemudian Merangsang Aktin Miosin Untuk Bergeser Dan Akhirnya Terjadilah Kontraksi Dari Otot Itu Sendiri Memendek Kebalikannya Kalau Relaksasi Memanjang Ini Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Disini Ini Aktin Miosin Ini Aktin Dan Miosin Jadi Ini Semuanya Ini Penampang Otok Yang Nanti Bekerjanya Tadi Apabila Tadi Kontraksi Dia akan Memendek Apabila Relaksasi Dia akan Memanjang Ini Prosesnya Karena Adanya Asetikolin Dan Adanya Kegiatan Dari Aktin Miosin Sehingga Menyebabkan Kontraksi Nah Fungsi Dari Otot Rangka Atau Otot Murik Tadi Yang Sudah Kita Lihat Di Jenis Yang Kedua Ini Mempertahankan Sikap Dan Posisi Tubuh Jadi Sekarang Kita bisa Duduk Tidak Jatuh Kemudian Berdiri Tidak Jatuh Miring Tidak Jatuh Terus Terus Jatuh Atau Otot uri Nah Kemudian Yang Berikutnya Fungsinya Menyokong Jaringan Runak Jadi Pastinya Dia Akan Otot Ini Akan Menyokong Jaringan Jaringan Lunak Termasuk Daging Organ Dan Sebagainya Sehingga Mereka Tidak Akan Jatuh Mungkin Kalau Tidak Punya Otot Rangka Mungkin mereka akan jatuh, karena enggak ada penyokongnya atau enggak ada tempat menempelnya, seperti itu. Kemudian menunjukkan pintu masuk dan keluarnya saluran dalam sisim tubuh, yaitu juga dikendalikan oleh otot rangka dan mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, serta energi menjadi panas. Jadi itu adalah fungsi daripada otot rangka dan otot lori. Kemudian struktur otot rangka itu, strukturnya yang pertama ini ada tendon. Jadi hampir semua otot rangka itu sudah pasti menempel pada tulang. Jadi kita bisa lihat di sini, ini yang namanya tendon. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Jadi enggak mungkin otot rangka itu sendiri. Jadi temannya memang tulang. Jadi tendon ini adalah jaringan ikat fibrosa, tidak elastis. Jadi dia ini aku, tebal, dan berwarna putih yang menghubungkan antara otot rangka dengan tulang. Jadi kalau Bapak, Ibu, kalau misalkan kita memotong ayam ataupun kita memotong daging sapi dari bagian-bagian tulang, itu kita lihat ada yang warnanya putih, namanya tendon. Agak keras, agak keras, kemudian tebal, itu namanya tendon. Itu merupakan jaringan ikat fibrosa yang melekatkan tadi ya antara otot dengan tulang. Kemudian struktur dari otot rangka itu sendiri, selain tadi ada tendon, kemudian ini ada fascia. Fascia ini kenapa alasan otot rangka merupakan kumpulan dari fasilus, karena bekas sel-sel otot itu berbentuk silindris. Tadi kan kita lihat bentuknya silindris, jadi bentuknya bulat, kemudian diikat oleh yang namanya jaringan ikat. Apa itu fascia? Fascia itu adalah seluruh serat otot yang dihimpun menjadi satu jaringan ikat. Jadi kumpulan dari serat otot yang namanya fascia itu. Fungsinya apa? Untuk perbaikan otot yang rusak. Jadi kalau misalkan ada otot kita yang cedera, kemudian rusak, fascia ini akan menggantikan atau sebagai cadangannya. Kemudian untuk memperbaiki otot-otot yang tadi rusak dan tidak berfungsi, itulah fascia. Kemudian struktur otot rangka, selain tadi ada tendon, ada fascia, di sini ada sarkolema. Unit struktural jaringan otot, yalah serat otot, yang meternya sekian. Kemudian besar dan jumlah dari jaringan, terutama jaringan elastis, ini akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Jadi besar dan jumlah jaringan elastis ini juga tergantung pada usia. Semakin usianya muda, dia semakin kerjanya baik, dan untuk yang lansia, semakin menurun dalam prosesnya, maupun jumlah, maupun kualitasnya. Kemudian setiap satu serat otot, tadi fascia itu dilapisi oleh jaringan elastis tipis yang disebut sarkolema. Jadi sarkolema ini adalah yang melapisi jaringan otot. Nah ini protoplasma serat otot yang berisi materi-materi semi cair disebut sarkoplasma. Tadi kan di awal sudah ada ya, sarko reticulum sarkoplasma, itu adalah protoplasma serat otot yang berada di dalam sarkolema. Kemudian struktur otokramka berikutnya yaitu miofibril. Miofibril itu apa? Ini secara mikroskopik, miofibril ini merupakan pita gelap dan terang yang bersilangan. Pita gelap ini dibentuk oleh miosin tadi, yang kita aktin miosin tadi. Kemudian pita terang itu dibentuk oleh aktin troponin dan tropomisinnya ini secara mikroskopik. Apa yang penting sekedar tahu saja, tapi intinya bahwa tadi struktur otot rangka itu ada fascia, ada tendon, kemudian ada sarkolema, dan ada miofibril. Jadi intinya semua ini adalah satu kesatuan membentuk otot rangka yang akhirnya dia bisa berfungsi dengan baik. Nah, isi dari sarkomer itu apa? Jadi ada filamen tebal, ada filamen tipis, ada protein yang mengatur posisi filamen tebal atau tipis, dan ada juga yang mengatur interaksi antara filamen tebal dan filamen tipis. Jadi intinya yang namanya sarkomer itu adalah protein-protein yang membantu dalam suplemen untuk otot rangka, sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Kemudian retikulum sarkoplasma. Mungkin tadi kan ada otot polos dan otot rangka. Nah, itu kan ada keterangannya di situ, ada retikulum sarkoplasma. Nah, itu apa? Itu merupakan jejaring kantung dan tubulus yang terorganisir pada jaringan otot. Fungsinya tempat penyimpanan ion kalsium. Jadi, itu adalah gudangnya ion-ion kalsium akan berada di satu tempat yang namanya retikulum sarkoplasma. Nah, ini berperan sebagai metabolisme, eksitasi, dan kontraksi otot. Jadi, pada saat otot bekerja, retikulum sarkoplasma ini mengatur cadangan dari kalsium, sehingga otot bisa bekerja dengan baik. Jadi, gudangnya kalsium. Nah, ini ada komponen otot rangka. Jadi, ada otot merah, ada ekstraktif, dan ada protein. Jadi, intinya komponen-komponen ini semua akan membantu dalam kerja otot rangka. Seperti di sini, otot merah ini mengandung pigment pernafasan. Kemudian, untuk fungsi dari ini adalah kapasitasnya adalah lipolisis. Jadi, apa namanya, menghancurkan beberapa, apa namanya, enzim. Jadi, dia bekerja bersama dengan enzim menghancurkan fosfor. Jadi, apa sih, kalsium-kalsium yang ada, yang nanti bisa digunakan oleh ototutuk pekerja. Kemudian, ini aksial dan appendicular maskel atau otot aksial dan appendicular. Ini melekat pada aksial atau ketiak. Kemudian, bisa memposisikan kepala dan tulang belakang. Jadi, dia tidak jatuh atau dia berada pada tempatnya. Kemudian, menggerakkan tulang iga, kemudian mencakup 60% otot rangka tubuh. Jadi, hampir 60% ini berada di aksial maskel, sedangkan untuk 40%-nya berada di appendicular. Nah, ini untuk menggerakkan rangka-rangkanya dan mencakup 40% rangka tubuh. Jadi, tubuh kita itu digerakkan oleh kedua ini, dari aksial dan appendicular. Jumlahnya lebih banyak aksial, karena itu memang menyokong tubuh sampai dengan bagian tulang iga. Kemudian, fungsi sistem rangka itu sendiri penyangga, berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen, otot, dan jaringan lunak, serta organ. Kemudian, penyimpanan mineral, kalsium, fosfor, lipid sebagai cadangan. Kemudian, produksi sel darah merah. Kita tahu ya otot raka, tulang belakang itu penghasil dari sel darah merah. Kemudian, pelindung. Pelindung itu mementuk rongga, melindungi organ-organ yang ada di dalamnya, sehingga tidak terjadi cedera atau trauma. Kemudian, penggerak, dapat menggerakkan arahnya kita berjalan dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa bagian tulang. Ini adalah tulang tengkorak atau tulang kepala. Kemudian, maksila itu berada di bagian pipi, pipi bagian atas. Kemudian, kalau mandi gula ini, bibir bagian bawah itu adalah mandi gula. Kemudian, klavikula ini bagian depan. Kemudian, skapula itu bagian belakang. Kemudian, sternum ini adalah tulang dada. Ini tulang iga. Kemudian, humerus ini tulang bagian lengan atas. Lengan kita, bagian atas. Kemudian, masuk di sini adalah tulang vertebra. Puas-puas tulang belakang. Kemudian, di sini ada radius. Kemudian, ada ulma. Bagian tangan setelah, dari bawah itu setelah jari. Ini adalah ulma dan radius. Kemudian, bagian tangan ini adalah metakarpal. Karpal dan metakarpal. Serta palangi. Palangi itu yang jari-jarinya. Kalau, apa namanya, karpal itu bagian atas. Metakarpal bagian telapak tangan. Kemudian, palangi tadi, ujung-ujung jari kita. Kemudian, ini adalah femur, itu paha. Kemudian, tibia itu. Tibia bagian depan. Fibula bagian belakang. Detis kita, depan dan belakang. Kemudian, dengkul kita ini ada yang namanya patela. Kemudian, di sini ada pelvis. Ini tulang pinggang. Pinggul, tanggul. Kemudian, sakrum, ini tulang ekor. Kemudian, di bagian bawah, ini ada tarsal. Ada tarsal. Kemudian, ada tarsal. Tarsal itu bagian atas. Metaparsal itu bagian telapak kaki. Nah, itu adalah komposisi tulangnya dari head ke true. Kemudian, di sini kita bisa lihatnya ada tulang-tulang servikal. Nah, ini ada jumlah-jumlahnya di sini. Di gambar ini ada jumlah-jumlahnya. Kemudian, ada tulang servikal vertebra. Servikal vertebra itu dari depan belakang. Kemudian, torakal, tulang-tulang dada. Kemudian, lumba, cervical, sakral. Sakral itu tulang ekor dan koksigial. Koksigial itu tulang ekor. Sakral itu sebelum ekor. Tulang bokong, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ada jenis tulang rawan. Jadi, tulang rawan itu berbagai jenisnya. Ada jenisnya yang tulang rawan elastin. Ada tulang rawan yang namanya pi. Kita lanjut saja. Ini ada tulang sebagai pembentuk jaringan. Jadi, ada sel-sel tulang yang berfungsi sebagai osteoprogenitor, osteoblast, osteocid, dan osteokos. Ini semua adalah tulang-tulang sebagai pembentuk jaringan. Nanti bisa kita lihat di selanjutnya. Nah, ini ada juga tulang berdasarkan bentuknya. Jadi, ada tulang longa. Tulang longa itu atau longa. Tulang panjang. Tulang panjang itu adanya di mana saja. Nah, ini ada di os humerus tadi. Lengan. Lengan bagian atas itu namanya os humerus. Kemudian berikutnya tulang pendek. Tulang pendek contohnya di os karpal. Os karpal itu tadi tulang punggung tangan. Tangan bagian atas itu namanya karpal. Kemudian ada juga tulang gepeng atau tulang pipih. Itu disebut os parietal. Itu ada di bagian kepala yang tengah. Os parietal. Maaf, kanan dan kiri parietal. Kemudian tulang yang tidak beraturan itu spenoidale. Spenoidale. Kemudian ada juga tulang maksila. Ini tulang berongga. Jadi, kalau kita lihat di dalam strukturnya, itu os maksila itu tulangnya berongga. Kemudian ini ada jumlah-jumlah tulang yang tadi disampaikan di gambar. Jadi, ada tulang kepala. Jumlahnya tadi tengkorak. Otak itu jumlahnya 8. Tulang wajah tadi termasuk mandi, gula, dan maksila itu 14. Kemudian tulang telinga ada 6. Dan tulang hyod ini adalah tulang lidah di pangkal leher. Itu ada 1 buah. Tulang belakang ada 26 buah. Dan kerangka dada ada 25 buah. Nanti kita tinggal jumlahkan saja. Kemudian tadi appendicular, skeletal, dan rangka pendukung gerak di sini ada 64 buah untuk ekstremitas atas atau tulang untuk pergerakan bagian atas, termasuk tangan. Sedangkan untuk yang bagian bawah, gerak bawahnya ada 62 buah jumlahnya. Jadi, nanti kita tinggal gabung tulang kepala ada berapa dan seterusnya. Mungkin itu kalau di ujian bisa saja keluar jumlah seluruh tulang. Di bagian kepala dan seterusnya. Kemudian tulang kranium. Ini juga ada tulang oksipital. Tulang kepala bagian belakang di sini. Kalau kita menurut itu konde bagian belakang. Kemudian parietal. Parietal tadi kita sudah ada 2 tulang parietal di ubun-ubun. Tadi benar ya yang tulang tengah. Kemudian yang samping itu, yang di samping itu adalah, yang didahi itu adalah tulang frontal. Kemudian temporal itu dipelipis. Kemudian etmoid. Etmoid itu tulang tapis. Dan ada spenoid tulang baji. Nah, itu ada di sekitar dahi untuk etmoid dan spenoid. Kemudian gambarnya nanti ada di berikutnya. Itu masing-masing jumlahnya sudah ada. Oh, di sini nggak ada yang bagian-bagian yang kecilnya. Mungkin nanti di bagian struktur, bagian kepala itu ada. Ini saya tidak ada gambarnya ya. Next nanti. Kemudian ini tulang wajah. Tulang wajah. Ini ada maksila 2, mandibula 1. Sigomaticum atau tulang pipi ini yang menonjol. Itu ada 2 buah, kanan dan kiri. Dan palatum, tulang langit-langit 2. Untuk bagian hidung ini totalnya semua ada 9. Ada tulang hidung, rongga hidung, tulang mata, dan tulang karang hidung. Nah, ini temporal yang tadi ya. Temporal itu. Kemudian tadi ada frontal. Kemudian ada spenoid. Nah, ini. Spenoid tadi itu ya. Di sebelah kanan dari, apa, di tengah-tengah dari. Tengah-tengah kan dahi sebelah kanannya spenoid kanan dan kiri. Kemudian ini nasal, tulang hidung. Tadi maksila ya. Lakrimal, tulang air mata. Kemudian oksipital bagian belakang. Nah, parietal ini tadi tulang ubun-ubun ya. Frontal bagian depan. Nah, ini bagiannya. Gigomaticus ini. Sekitar ini ya. Sekitar sini. Gigomaticus. Kemudian mastoid itu telinga ya. Dan ini ada lubang telinga ya. Oke, nanti bisa dilihat lagi di gambarnya. Kemudian tulang-tulang untuk langkah dada juga di sini ada sternum 1, iga ada 12 ya. Kemudian columna vertebra itu ada 12. Jadi tulang iga itu ada 7 pasang. Yang pertama ini adalah 7 pasang iga sejati 1-7. Dan ada yang iga melayang ya. Kita sebut juga iga palsu. Ini 8 sampai dengan 12. Karena ini kemudian untuk yang 8 sampai 10 ini dia melekat pada tulang iga. Atau disebut sebagai tadi iga melayang. Jadi ada yang tulang iga melayang itu dia tidak ada pegangan yang satunya. Jadi kalau di dalam rangka tubuh kita tadi ada ya. Di depan itu gambarnya ada. Jadi dia tidak ada sanggahan. Nah, itu namanya iga melayang. Itu iga 8, iga 11 sampai 12 itu sebut iga melayang. Nah, seperti ini tadi ya. Jadi ada iga yang tidak ada pegangannya. Nanti kita bisa lihat dulu di sini. Nah, ini bagian-bagian kita hitung aja gitu ya. Kan di situ tadi ada bagian-bagiannya yang untuk sternum ada berapa dan seterusnya. Nah, ini ada 10. Nah, 11-12 ini. 11-12 ini dia tidak ada pegangannya. Jadi melayangnya. Kalau ini kan ada rekatanin. Kalau dia 11-12 ini tidak ada. Nah, tidak ada pegangannya namanya 10 sebagai iga melayang. Kemudian untuk vertebra sendiri atau tulang belakang disini ada 7 vertebra cervicalis ya. Servical bagian depan. Kemudian 12 torakal. Dada. 5 lumbalis. Lumbal bagian pinggang. Sakral sebelum tulang ekor atau tulang bokong ya. Dan koksigis adalah tulang ekor. Jadi ini totalnya berapa nih? Namanya ya. 19, 24, 29, 33 ya. Tertabra jumlahnya 33. Oke. Nah, ini tadi tulang belakang ya. Yang tadi dari mulai cervical, kemudian torak, kemudian lumbal, sakum, sampai dengan koksigis. Ini secara, ini dari samping ya. Kemudian dari arah belakang. Nah, ini gambaran subsum tulang dan jalur-jalur saraf ya. Saraf spinal. Makanya kalau terjadi cedera pada bagian belakang ya. Pada bagian apa namanya, 33 tadi vertebra ya. Kita pasti tahu apa yang akan terjadi ya. Di sini bisa kita lihat kerusakan-kerusakan yang bisa diakibatkan karena cedera pada bagian-bagian ini. Nah, ini mungkin juga Bapak-Ibu terapis ya. Nah, juga mungkin paham ya secara ilmu Bapak-Ibu bahwa mungkin pengobatan yang dilakukan pastinya di titik-titik seperti ini ya. Dan apabila mungkin pasien juga ada yang kadang terlambat dibawa ya. Nah, itu kadang ya memang kita nggak bisa menyalahkan pasien. Karena memang pasien juga mungkin takut. Mungkin tidak ada dana ataupun bisa juga dia tidak paham. Nah, itu jadi biasanya seperti itu. Kadang mereka datang, tapi sudah berapa lama mereka sudah mengalami gangguan itu. Jadi, pas datang kadang sempat telat. Seperti itu, Pak. Nah, itu yang harus betul-betul diperhatikan. Kadang datang-datang sudah, maaf ya, sudah terjadi kelumpuhan. Dan sudah terjadi masalah-masalah pergerakan. Karena tadi, kalau sudah cedera otot, cedera tulang, sendi, bahkan syarat itu harus segera di atas. Nah, untuk tulang ekstremitas atas ya. Di sini ada tulang gelang bahu, namanya skapulak yang bagian belakang kita dengan klavikulak depan ya. Kemudian humerus itu bagian tadi lengan atas ya. Kemudian lengan bawah itu ada radius dan ulma ya. Sebelum jari-jari tangan kita jadi ini. Radius dan ulma. Kemudian tangan. Nah, ini jumlahnya juga nanti bisa dihitung ya ada berapa. Ini kalau ekstremitas atas berarti 2, 2, 4, 6, 8, 10, 18, 18 tambah 5, 23, 23 ditambah 14. Jadi, 37 ya. Jadi, nanti bisa dihitung. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya yang mungkin Bapak-Ibu tadi ada yang belum jelas. Jadi, ini humerus ya. Tadi yang saya sebutkan di lengan atas ya. Kemudian ini radius. Ada dua nih Bapak-Ibu. Radius itu urusannya sama dengan jempol. Kalau ulna, dia arahnya kelingking ya. Oke, tadi yang belum jelas ya. Nah, ini karpal. Karpal itu udah mulai masuk ke telapak, apa, ke tangan. Itu ada karpal itu bagian punggung ya. Punggung yang berwarna kulit kita. Kalau ini telapak metakarpal. Kemudian tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari sakrum, koksigis, dan kokse. Di sini ada juga untuk sakrum itu gabungan dari 5 vertebra sakralis. Sakrum tadi ada 5. Kemudian koksegis ekor itu ada 3, 8. Nah, ini adalah bagian tulang panggul jumlahnya. Nah, kalau untuk kokse ini ada ileum, itu ada tulang usus ya. Usus itu kan ada ileum, jejenum, transversum ya. Jadi ileum ini ada, itu namanya tulang usus ya. Hampir sama, tapi namanya tulang ya. Bukannya ususnya ya. Kemudian pubis di sini ada tulang kemaluan, dan ada iscium, tulang duduk. Jadi kalau kita duduk itu namanya iscium tulang. Jadi ini ada tambahan lagi, ada 3 tulang. Kemudian, nah ini bisa kita lihat di sini ya. Ini tulang usus, atau ileum tadi ya. Nah, kemudian ada tulang kemaluan, dan ada tulang duduk. Ini tadi yang 3 tadi. Dan yang tadi saya bilang Iga 12. Iga 11 dan 12 itu melayang. Gak ada pegangannya yang lain. Kan ada pegangannya ya, dia tidak ada. Kemudian ini adalah awan Iga. Ini tulang lada ya. Jadi maka jebap-jebap itu sebagian sudah dimahir ya. Kemudian ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah itu ada mulai tulang pangkal paha ya di sini. Kemudian ini tadi ada 3. Kemudian ada femur 2, 5, patela 2, 7 patela ini. Patela ini tadi sudah ada gambarnya sebelumnya ya. Setelah femur, jadi tulang betis ya. Bukan tulang betis ini apa nih namanya nih. Tempurung. Kemudian tungkai, di sini ada fibula. Nah ini mulai masuk tulang betis, fibula. Tibia depan, fibula belakang. Kemudian ada tulang kaki di sini. Tampilan tadi ada rutinnya di sini. Ada metatarsal. Ada palangus. Masih ada bau mekanin. Kemudian tulang anggota gerak bawah. Nah ini tadi ya. Anggota gerak bawah tadi terdiri dari femur. Kemudian papelas. Setahun saringnya, nak. Tibia depan, tibia. Kemudian di sini ada tangkai. Punggung kaki dan ada metatarsal itu bagian kaki ya. Dan ada cerita-cerita palangius ya. Tolong, Bu. Memangganggu itu suara yang masuk, Bu. Tolong di-nonaktifkan. Spekernya mengganggu, Bu. Saya harus cari ini dari sekian dulu sebentar. Sudah ya? Sudah di-mute ya? Pak Taufik di-mute aja, Pak. Suaranya bocor. Oke, baik. Bapak-Ibu, ini slide terakhir. Jadi untuk anggota gerak itu mulai dari femur atau tulang pahak. Kemudian ini tulang patela itu tempurung, tempurung kaki ya. Kemudian tibia, ini betis ya. Depan belakang, fibula belakang. Kemudian tarsal, punggung kaki sama telapak kaki, metakarpal. Dan tulang-tulang, apa namanya ini, jari-jari. Tadi juga sudah ya, yang bagian atas mulai dari klavikula, skapula, dan seterusnya. Jadi kita bagi menjadi ekstenitas atas dan bawah. Nah, itu Bapak-Ibu tadi sistem muskulostretal ya, yang kita kenal ya. Memang banyak sekali ya, Bu. Bapak, tulang-tulangnya ada di kita. Mungkin kalau dikupas satu-satu waktunya nggak cukup ya. Nah, untuk materi itu memang cukup banyak. Tapi Bapak-Ibu pastinya anatomi visual ini kan digunakan untuk mengkaji pada saat pasien datang. Kemudian menanyakan keluhannya di mana. Jadi Bapak-Ibu tahu apa yang akan terjadi, kan seperti itu ya. Hampir sama tadi dengan pasien datang dengan gangguan pernafas itu juga demikian ya. Jadi mereka datang, kita pasti tahu kalau keluhannya ini pasti adanya di bagian yang mana. Jadi makanya Bapak-Ibu basic untuk anatomi fisiologi sebetulnya baik sekali ya. Karena pada saat kita penanganan, tidak saja mungkin ilmu terapis yang bisa kita gunakan. Tapi kita juga memang berbasis ilmu medis ya. Minimal tadi anatomi fisiologi. Jadi kita tidak salah misalkan dalam misalkan mengurut atau dalam menekan ya. Ataupun dalam melakukan mungkin tindakan-tindakan lainnya secara terapi yang Bapak-Ibu lakukan. Mungkin itu saja dari saya materi hari ini. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau berbagi ilmu ataupun saling sharing, silakan. Pada Pak Asep, silakan Pak Asep. Ya, terima kasih Ibu. Ya Bapak dan Ibu, para mahasiswa. Tadi materi sudah disampaikan oleh Ibu Sen. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab atau kalau memang ada yang mau menambahkan tentang pengalaman Bapak dan Ibu, silakan. Bisa langsung mengacungkan tangan atau lewat chat. Bisa diisi. Silakan Bapak dan Ibu untuk sesi pertanyaan. Selamat malam Pak, izin bertanya. Selamat malam Ibu dosen. Saya sering ketemu klien yang terkena osteoporosis. Dia minta dipijat, tapi saya enggak berani ya. Itu penanggulannya gimana ya Ibu ya? Kebanyakan kena osteoporosis di usia di atas 50 Ibu. Kebanyakan kenanya di area dengkul sama panggul Ibu. Itu saja, makasih. Ibu dosen, Assalamualaikum. Selama ini, Assalamualaikum. Selama ini, pada saat pasien itu datang, apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu lakukan pada saat ketemu dengan pasien? Saya sih sebenarnya enggak, dia sih cuma nanya. Ini saya habis diperiksa di ronsen kena osteoporosis gitu kan. Dan saya lihat itu di sekitar dengkulnya itu bengkak. Dan saya enggak berani megang dok. Saya biarin. Saya bilang, coba ke dokter dulu. Sampai bengkak di lututnya itu hilang. Baru saya bisa pegang. Nah, sampai sekarang dia enggak ngubungi saya lagi. Ibu, gitu saja. Iya, Ibu, betul sekali. Memang kondisi osteoporosis ini kan, mungkin Ibu belum, enggak yakin bahwa mau menangani ya. Tapi Ibu, itu langkah yang paling bagus. Daripada kita kadang, maaf ya Ibu, merasa bisa semua, jadi kita kadang harus diri. Akhirnya semua kita obati. Akhirnya nanti pasiennya jadi coba-coba, kasihan ya, Ibu. Jadi betul langkah yang Ibu lakukan, Ibu rujuk. Tetapi memang kalau memang Ibu sudah pernah memang belajar tentang apa itu osteoporosis ya. Osteoporosis itu sendiri kan suatu kondisi ya, Bu. Dimana tulang yang harusnya tadi padat ya, nah ini kepadatannya berkurang. Ini penyebabnya banyak. Jadi atau kita sebut sebagai tulang yang kropos gitu ya. Pastinya Ibu tahu kalau tulang kropos itu kita bayangkan seperti besi kropos atau kayu kropos. Pastinya mudah sekali untuk risiko terjadinya patah pulang ya. Dan yang Ibu lakukan sudah betul ya itu tidak boleh memijat atau menekan pada daerah tersebut. Apalagi kalau sudah tadi ya, ada tanda dan gejala yang dikeluhkan. Nah ini memang butuh, apa namanya, rujuk, Bu. Jadi kalau memang ada seperti kondisi tadi yang memang Ibu ragu dan Ibu tidak tahu kepadatan tulang itu sudah sejauh mana berapa persen kroposnya ya. Dan apa namanya, sesuai dengan usia pasien, nah itu lebih baik memang dilakukan rujuk. Kecuali memang pasien tersebut sudah membawa beberapa pemeriksaan diagnostik yang pastinya kita melihat bahwa oh ternyata memang ini sudah kecil kemungkinan disembuhkan atau berapa persen hanya dia bisa untuk mempertahankan. Nah itu mungkin yang bisa kita lakukan. Artinya biasanya kan dokter sudah aduh nggak bisa diapak-apakan lagi nih ya. Mungkin ada alternatif-alternatif yang bisa diberikan tanpa menyentuh atau tanpa melakukan tadi pijatan atau tekanan pada bagian tulang tersebut. Jadi tindakan Ibu sudah bagus sekali. Kalau menurut saya yang penting diobservasi kalau memang ada kemerahan, berarti itu sudah ada, Bu, tanda-tanda infeksi. Nah itu yang harus kita perhatikan bahwa kalau sudah infeksi, nggak apa-apa. Ibu rujuk saja ke bagian atau orang yang memang untuk itu. Tapi kalau memang Ibu punya resep-resep ataupun artinya Ibu punya pengalaman tersertifikat penangani osteoporosis, ya silakan, nggak masalah. Kalau bagi saya, yang penting Ibu tetap harus melihat hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu, Bu Retno. Mungkin ada ahli-ahli patah tulang atau ahli-ahli osteoporosis ya. Nah itu kejawaban saya untuk sementara ini. Baiknya kita harus kaji dulu sejauh mana osteoporosis yang dialami oleh pasien tersebut. Seperti itu, Bu Retno. Iya, iya. Makanya saya nggak satu-dua ya. Karena kan klien-klien saya kan kebanyakan itu di atas usia 40. Kebanyakan, di usia di atas 40 ya. 40 tahun kebanyakan. Padahal dulu kan orang tua ya. Tapi sekarang karena makanan ya, Bu. Konsumsi makanan yang mungkin banyak mengandung soda ya. Banyak jajat yang merusak komponen tulang. Betul. Nah yang saya lagi mau tanya ya, Ibu ya. Itu kalau untuk sarap kejepit itu kan kebanyakan skrotum ya. di tulang belakang ya, Ibu ya. Nah, itu. Namanya LBP. Low Back Pain. Tapi penyebabnya BCHNP ya, Bu. Hernia Nucleosus Purposis namanya itu, Bu. Jadi bantalan tulang belakang itu bergeser atau bisa juga bukan retak. Atau bisa juga rapuh ya. Dan akhirnya antara ruas tulang belakang satu dengan yang satunya itu apa namanya ini, Bu. Apa namanya? Seperti ini. Apa namanya ya? menekan bagian sarap yang ada di sekitar yang namanya diskus intervertebralis. Jadi, saluran yang menghubungkan antara satu ruas tulang belakang dengan ruas tulang belakang lainnya. Nah, itu di dalamnya ada yang namanya serabut sarap yang mempersarapi ruas tulang belakang kita. Nah, itu apabila terjadi pergeseran ataupun tertekan itu akan mengakibatkan tadi ya sarap kejepit istilahnya ya, Bu. Secara bahasa masyarakatnya. Nah, itu memang harus ini, Bu. Itu kan tergantung ya. Ini saya cuma secara umumnya aja. Itu sebetulnya ada istilahnya orang bilang itu ada grade-nya ya, bukan ada yang ringan. Mungkin itu tidak sampai terjadi apa ya? Sarap itu tidak sampai kejepit dan baru pergeseran. Nah, itu biasanya memang menyebabkan luar biasa sakitnya dalam bentuk LBP atau low back pain. Itu biasanya kalau untuk yang paling ringan itu memang harus diistirahatkan. Tidak boleh dia melakukan aktivitas untuk sementara waktu dulu. Kemudian daerah tersebut biasanya kita fiksasi. Fiksasi itu dengan cara tadi dia tidak boleh melakukan pergerakan. kemudian dia harus tidur flat di tempat tidur yang tidak membuat cekungan. Cekungan paham ya, Bu? Mungkin kasurnya. Kapar ya, Bu ya? Ya, jadi kasurnya jangan yang empuk. Justru dia kasurnya kalau bisa ditaruh di bawah kasur itu sebelum spray itu kita taruh papan. Dan di atasnya mungkin kita kasih bed cover sedikit supaya agak empuk. Jadi tidurnya harus seperti itu. kemudian dia tidak boleh melakukan itu dulu. Bukan stretching ya. Dia tidak boleh melakukan beban berat. Daerah yang sakit itu tidak boleh kita lakukan fleksi posisi. Jadi kita pertahankan dia lurus dulu. Miring kanan, miring kirinya pun dia harus sejajar. Nah, itu untuk mempertahankan tadi trauma itu ya, Bu. Apabila dia tidak melakukan itu ya memang akhirnya nanti sampai yang terjadi HNP tersebut. Nah, itu luar biasa kalau sudah sampai Sarah. Nyerinya luar biasa dan pengobatannya pun akhirnya ya bisa sampai dioperasi ya. Tapi banyak juga sekarang yang tidak dioperasi ya bisa juga sembuh gitu ya dengan berbagai alternatif. Karena memang kalau dioperasi itu kan ada yang memang sudah parah itu kan 50-50 gitu ya, Bu. 50-50 itu biasanya kalau dokter itu kasih. Ataupun kalau orang medis itu kasih biasanya kalau dokter ya kalau saya kan mungkin ada alihnya gitu ya. Dia mungkin tahu bahwa oh 50-50 itu begini. Kalau dioperasi ya kemungkinan berhasil 50. Kemungkinan 50 nggak berhasil kan begitu ya. Nah, itu kan namanya prediksi ya, Bu. Itu bisa saja berhasil. Bisa juga memang tidak berhasil. Namanya juga tadi pengobatan ya. Namun kembalikan pada pasien. Apakah pasien itu mau memilih itu atau tidak. Nah, makanya sebelum parah itu tadi ya memang harus diistirahatkan. Orang bilang itu harus bed rest dulu. kemudian tidurnya diposisikan bagian yang terjepit tadi atau mungkin bagian yang tadi kita ada LBP tadi ada nyeri tadi kita posisikan dia istirahat. Jadi tidak kita tekuk tidak kita buat jalan dan sebagainya supaya trauma tadi tidak bertambah berat. Untuk sementara itu, Bu. Mungkin nanti ada ahlinya ada juga sih memang yang ahli-ahli terapis yang memang menterapi pasien-pasien dengan HNP juga bisa berhasil gitu ya. Nah, itu mungkin sudah profesional ya. Saya juga punya teman yang bisa ngobatin seperti itu. Mungkin kalau teman-teman kenal ada namanya Pak Alfian ya. RM Alfian. Nah, itu beliau juga ahlinya di bidang itu. Oke. Para itu, Bu. Ya, makasih ya, Bu. Pak Tengguh, angkat tangan. Ini Pak Asep ya. Oh, Ibu siapa nih? Ibu Ari ya? Iya, Ari Noviani dari Bandung, Bu. Oke, Pak. Sebentar ya, Pak Tengguh ya, Bu Ari dulu mungkin ya. Silakan, Bu Ari. Begini, Bu Dokter. Saya itu kan setahun yang lalu punya permasalahan di persendian butut. Jadi, sakitnya luar biasa. cuman karena pernah diterapi agak berkurang, agak berkurang. Nah, yang saya mau pertanyakan tuh begini, Bu Dokter. Dulu tahun 2011 ini kan sama-sama kanan ya. Tangan kanan saya juga pernah retak. Apa itu? Ada ada kaitannya dengan tangan saya yang retak di sebelah kanan pas di bagian apa namanya tersendian antara tangan dan jari-jari. Atau ada permasalahan yang lain. Karena dulu dari SMP dari saya kecil itu otot kaki betis kanan saya itu gampang keram. Ada kaitan dari situ enggak? Seperti itu. dengan bobot berat badan saya sih kalau sekarang lumayan berat. Saya tingginya 170 dengan berat badan 97 kilo. Begitu, Dok. Ya, ini banyak ya. Jadi, saya enggak bisa mau kira-kira ya. Tapi, dunia gini. Ibu punya riwayat retak ya. Ibu punya riwayat retak. Kemudian trauma ya. Sehingga menyebabkan retak. Ini kalau misalkan usia ibu dulu masih muda mungkin kalau retak-retak itu mungkin bisa perbaikannya baik ya kalau memang ibu enggak berobat. Tapi kalau berobat kan biasanya kita mengistirahatkan. Tadi, sama ya. Yang namanya gangguan otot, tulang, itu biasanya kan fiksasi ya istirahatnya. Itu paling utama itu adalah fiksasi. Jadi, untuk sementara enggak boleh dilakukan suatu aktivitas. Itu prinsip dari pengobatan ya, Bu. Kalau menurut saya itu enggaknya medis, tapi orang-orang terapis sudah luar biasa ya. Mereka alih-alih yang patah tuang segala macam dia melakukan hampir sama dengan tim medis ya. Memang itu prinsipnya. Jadi, kalaupun ibu dulu pernah seperti itu, kemudian ibu enggak berobat dan diamkan, ya karena usia kita semakin bertambah, itu akan timbul, Bu, saat ini keluhan itu. Karena efek atau keluhan yang lalu. Tapi itu di tangan ya, Bu. Nah, kalau untuk yang di dengkul, ini kan beda ya, Bu. Tangan dengan dengkul, enggak mungkin retaknya di tangan, dengkulnya itu. Ini apa yang di tangan tadi, itu kalau memang ada keluhan saat ini, itu mungkin tadi, ada efek yang lalu, yang kita tidak selesaikan, tidak kita reposisi, nah sekarang mengakibatkan keluhan. Karena tadi, faktor usia, kita kan pasti akan menurun fungsi, itu akan kembali lagi terasa. Atau ada riwayat-riwayat yang jatuh dulu, sekarang terjadi keluhan, nah itu biasanya memang bisa seperti itu, karena dulu penyembuhannya enggak sempurna. Nah, kalau untuk yang kaki, karena tadi Ibu bilang bobot tubuh Ibu, agak berat ya, pastinya kaki itu kan sebagai penyokong. Tadi Ibu, lihat kan di slide-slide terakhir, ada ekstremitas bagian bawah ya, Bu, mulai dari femur, patela, itu tadi yang tempurung, yang sendi ini, lutut sampai ke metakarpal, kelapak kaki ya, Bu, nah itu pastinya menyokong. Nah, kalau berat badan kita enggak sesuai dengan tadi kekuatan, kekuatan dari otot tulang dan sendi kita, itu sudah pasti akan mengalami berbagai masalah. Bisa saja berat badan tadi, tulang dan sendi kita tidak bisa menyokong berat badan Ibu, dan akhirnya bisa juga mengalami apa ya namanya ya, tekanan, tekanan yang terus-menerus dan akhirnya menyebabkan pergesekan. Pergesekan ini bisa menyebabkan infeksi, bisa menyebabkan trauma pada tulang, otot, dan sendi. Dan bahkan bisa juga sampai mengurangi cairan, cairan, pelumas yang ada di sendi. Nah itu akhirnya keluhan Ibu banyak sekali ya, nyeri, kemudian nyeri, kemudian nggak bisa digerakkan dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Atau juga bisa penyebabnya karena asam urat, bisa juga ya Ibu. Itu kalau asam urat tidak ada gangguan, berarti Ibu harus melihat kepada ya itu sendi, otot, dan tulang. Nah itu harus dilakukan pemeriksaan ketika itu ya. Nah kemudian kalau tadi Ibu juga ada kaitannya dengan kesemutan ya. Nah itu Ibu berarti ada yang kurang nih Ibu. Mungkin kalsium Ibu kurang, mungkin vitamin Ibu. Maaf Bu, dokter, bukan kesemutan, betis kanan saya. Iya. Iya. Iya, maksudnya kaku atau kram. Itu biasanya karena kalsium bisa Bu, atau vitamin B12 kurang. seperti itu ya. Jadi kalau bisa ya suplemen gitu ya. Jadi harus kita cari dulu. Jadi saya nggak bisa putuskan, oh Ibu ini, tapi intinya tadi bisa kalau asam urat aman, aman. Tapi kalau Ibu tadi bicara tentang bobot, berat badan, itu iya kemungkinan bisa. Bisa terjadi pergesekan di sendinya, bisa terjadi pergesekan di ya ototnya tadi bebannya terlalu berat, terlalu apa, terlalu berat, untuk menahan berat badan, itu juga bisa mengakibatkan trauma pada kotot dan sendi ya Bu. Dan tadi ada juga cairan atau pelumas pada sendi yang semakin berkurang karena usia dan juga karena tadi menahan bobot kita ya, mungkin berjalan dia harus membuat jalan kita menjadi, kan namanya juga pelumas ya Bu, jalan kita menjadi lancar. Nah itu bisa mengalami pengurangan. Coba kalau untuk yang Ibu tadi sering kerang, Ibu ada suplemen untuk kalsiumnya Bu, misalkan dari susu ataupun dari apa namanya ya, bahan-bahan makanan yang original gitu ya, misalnya ya kalsium Ibu mungkin dari, bisa dari apa, dari makanan yang atau sayuran atau buah yang mengandung kalsium sama vitamin B12 ya Bu, Mungkin itu saran saya. gimana Bu Ari? Maksud saya keramnya itu dulu Bu, waktu saya SMP sering keram, kalau sekarang sih keram nggak ya, dan si lututnya ini yang sakit itu kan setahun yang lalu, si lututnya sekarang ini memang udah agak membaik, dan asam murat saya nggak ada, usia saya ke-42 Bu. jadi kenapa ya kaki kanan saya gitu bagian betis yang sebelah kanan luarnya itu selalu keras dan apakah ada hubungan dengan lutut tapi memang lutut saya udah mulai agak membaik sih Bu, cuman kalau lutut sih memang sering bunyi mungkin karena minyak lumasnya kali ya, sering kelotak-kelotak gitu. Bisa, terus sama itu mungkin Bu ada trauma otot betis Bu, kan kita nggak tahu kadangnya mungkin kita salah berdiri dari duduk bangun ataupun kita berjalan atau turun dari mohon maaf misalkan dari mobil aja kita misalkan jatuh kakinya itu berk gitu itu juga bisa mengakibatkan trauma ya jadi banyak sih penyebabnya Bu untuk trauma otot ataupun sendi itu banyak penyebabnya maka kan kita kadang-kadang kalau dari duduk berdiri kemudian atau dari jongkok berdiri atau apa kan kita nggak boleh melakukan gerakan yang apa sih nama itu tiba-tiba ya Bu nah itu yang akan menyebabkan cedera atau trauma pada otot dan sendi nah itu mungkin bisa Ibu coba kalau Ibu sudah lakukan pemanasan kompres sudah 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 sering Bu cuma kalau otot kanan ini memang yang bagian luar ini memang sudah puluhan tahun oh berarti sudah lama ya Bu ya jadi penanganannya tidak selesai bisa juga bisa juga Bu jadi yang sekarang itu kan ya kan usia pasti bertambah ya Bu ya kemampuan kekuatan pun juga semakin berkurang jadi kalau menurut saya sih baiknya ya dilakukan pemeriksaan lagi kalau otot itu pemeriksaannya kemana ya Bu ya karena kalau saya datang ke dokter muskulostretal dokter muskulostretal 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 bukan relaksasi ya dengan pijatan bisa juga dengan pemanasan pijatan kemudian stimulasi stimulasi pada bagian otot tapi balik lagi balik lagi kenapa kalau memang semenjak saya dulu di GOMAS sudah sudah dilakukan tetap aja ini lagi ini lagi berarti emang itu sudah harus ke ahlinya ya Bu boleh nanti monggo ke muskulo aja Bu nanti Ibu akan dilakukan pemeriksaan dengan alat canggih gitu ya Bu bisa tapi intinya tapi intinya Ibu kalau memang itu nyeri saat ini berjalan itu apa Ibu pakai ini aja Bu pakai apa namanya itu elastis perbandu sementara kalau memang nyeri pakai elastis nyeri sih cuman tegang aja sih lebih ke tegang jadi kalau apa jalan tuh kayak yang keras sebelah gitu jadi nanti kalau udah merasa itu Ibu relaksasi aja dulu duduk kemudian meluruskan itu bisa itu harus lebih banyak relaksasinya Ibu jadi jangan digunakan berdiri terus dalam posisi lama itu juga bisa iya Bu untuk sementara itu ya Bu sepertinya pencerahan ya ya salam salam Pak Teguh jadi tanya Pak enggak Pak Tahir ini dari Lampung ini betul Bu dari Lampung Lampungnya di mana Pak di Kaupaten Tulang Bawang Tulang Bawang saya pernah ke Lampung itu Lampungnya mana ya dimana Ibu dari Bakahuni itu lurus aja tuh Pak bandar Lampung bandar Lampung kanjung karang iya iya bapak enggak jauh dari situ jauh Bu dari Bakahuni saya 250 kilometer aduh jauh sekali oke ada yang mau ditanya kayaknya menyimak sekali tentang pernafasan mungkin tadi gue sampaikan naik nafas itu tidak boleh menggunakan otot tapi di salah satu metode ada enam penapasan itu justru dia menyimpannya dengan sedikit tenaga ke dada dan ke perut itu gimana masalah itu maksudnya bukan enggak menggunakan otot pernafasan pernafasan pakai otot Pak kan ada pernafasan dada ada pernafasan perut itu pakai otot cuma maksudnya enggak berlebihan oh gitu ya jadi ada Pak memang pernafasan perut pernafasan dada kan ada ya pakai pernafasan dada perut maksudnya berlebihan Pak seperti gini nah itu kalau ditahan itu kan menggunakan tenaga iya betul jadi pernafasan memang pakai tenaga pakai otot Pak pakai ya tadi ada otot pasti tenaga yang keluar ada tapi tidak belum kalau pakai otot enggak bisa inspirasi oke maksudnya gitu ya Pak ya iya Pak siap siap oke ada lagi yang mau ditanyakan ini mbak Supri senyum-senyum aja nih ada yang mau ditanya enggak nyimak temen sambil kerja bu sambil kerja iya makanya ini kan pakai baju-baju terapi semua pada herani temen oh iya enggak apa-apa bagus lah selamat pak teguh tadi mana pak teguh jadi tanya enggak jadi mau tanya oke silahkan tendon dan ligamen gimana sama atau enggak kenapa pak atau ligamen sama tendon itu bedanya bentar ini ada tadi ada pertanyaan melengkung ya lordosis skoliosis penanganan medisnya ini oke oke nanti sekalian oke bapak tadi bapak menanyakan coba menurut bapak apa yang sudah bapak ketahui apa tadi saya sudah mengajarkan apa namanya bagian-bagian dari muskulos ketal apa pak apa pak ya atau tendon untuk apa menarik untuk pergerakan tulang terus dan persendian persendian ya terus apa lagi pak tadi bapak udah tahu ya bedanya otot kemudian bedanya apa sendi kemudian sama tulang ya ya pak ya kalau ligamen itu dia jaringan 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 berserap ya pak yang bentuknya menyerupai pipa elastis pak jadi kayak kayak anyaman gitu pak ayam anyaman jadi dia ini nanti menghubungkan dia akan menghubungkan antar tulang jadi kayak ya tadi seperti anyaman seperti pitak pitak itu kan untuk bisa untuk kayak mengikat gitu pak mengikat antara tulang satu dengan tulang berikutnya itu adalah ligamen terus tadi kalau jaringan otot kan tadi ada dibagi ya pak jadi ada otot polos ada otot rangka ada otot jantung ya nah itu bapak tahu ya berarti cara kerja otot itu kan tadi sudah kita lihat ya ada kerjanya cepat ada kerjanya lambat ya kemudian ada yang kerjanya harus ada oksigen ada kerjanya yang tanpa oksigen juga dia bisa kerja ada yang kerjanya lelah tapi dia bisa kerja ada yang kerjanya kalau dia lelah nggak bisa kerja nah seperti itu ya pak teguh ya terima kasih oke lagi tadi untuk yang tadi skoliosis ya skoliosis tadi yang pertanyaannya skoliosis lodosis itu kan bentuk-bentuk tulang belakang ya maaf ini ada cucu saya baru datang aduh mohon maaf ya oke jadi untuk lordosis dan skoliosis ini adalah bentuk tulang belakang ya jadi kalau lordosis itu bentuknya dia apa namanya nih melengkung jadi bongkok gitu ya nah kalau skoliosis itu bentuknya nggak beraturan jadi tulang belakangnya itu bentuknya bengkok gitu ini penyebabnya banyak ya bisa karena yang pertama bisa karena memang tadi pembentukan tulangnya nggak sempurna ya pembentukan tulangnya nggak sempurna kemudian bisa juga faktor apa namanya aktivitas ya mungkin dia punya riwayat membawa apa membawa benda berat tapi tidak dalam posisi anatomis yang baik ya kemudian bisa juga karena memang pertumbuhan tulangnya pada saat apa pada saat janin gitu ya itu memang tidak sempurna jadi banyak faktor yang mempengaruhi itu dan juga terkait juga dengan komposisi tulang yang dibentuk ya pada saat dia bayi sampai dengan dia dewasa itu tidak sempurna ya itu bisa menyebabkan yang namanya skoliosis dan lordosis mungkin kalau penanganannya ya macam-macam ini ya ada yang reposisi reposisi itu artinya tulangnya yang tadi dari belengkung diluruskan kembali Bapak Ibu bayangkan aja itu prosesnya nggak langsung dilengkungkan seperti kita membalikan tangan dari plexi ya ke ekstensi nggak begitu tapi itu proses jadi reposisi ya jadi tergantung reposisinya kalau dia kalau kalau di bedak ortopedi itu jadi itu kan memang ada alinya lah ya mungkin saya cuma generalnya aja jadi tergantung pada ini tingkat apa itu namanya apa namanya derajatnya lah derajat lordosisnya atau skoliosisnya tadi ada juga yang memang dia bertahap ya untuk mengembalikan atau reposisi tulang tersebut itu pun tergantung pada usia faktor-faktornya banyak yang mempengaruhi ya usia termasuk kalau udah semakin tua ya mungkin reposisi itu semakin berisiko ya berisiko tulang patah ya berisiko untuk hal-hal yang lainnya nah kemudian kalau misalnya dia terjadi pada usia yang lebih muda yang kemungkinan dia bisa dilakukan reposisi jadi bisa dikembalikan ke posisi semula seperti itu ya pertanyaan dari ibu oh ibu Konsa ya ibu ibu atau bapak Konsa Tohirin ya seperti itu ada lagi bapak ibu di kolom chat belum ada Assalamualaikum ya silahkan izin bertanya ibu dosen pak iya saya dari Batam nih oh iya pak Yoso iya asli dari Nganjuk Jawa Timur oh bapak Nganjuk Jawa Timur ibu malang pak ibu jadi gini saya sering menjumpai kadang kita kalau pagi itu kan kalau istilahnya orang Jawa itu molet jadi kayak keulangan kita ini dari kaki sampai atas itu kita tarik dan molet maksudnya itu ada kejadian waktu itu di masjid habis subuh selat subuh kita ngobrol-ngobrol nah itu ada teman yang tiduran memang enak dia mulet-mulet narik-narik tulang kan dari kaki sampai anu gitu terus aduh-aduh ternyata di tulang belakangnya ada yang ketarik ototnya bukan bukan tulangnya ototnya aduh ketarik kesakitan jadi terus saya tolong saya suruh berdiri karena yang kena itu sebelah kiri saya suruh condong ke kiri bengkok gini baru saya rapi lah dari dari bawah ke atas dari bawah ke atas itu akhirnya redah nah itu kira-kira apa yang terjadi ya Bu dosen Bu dosen tahu kan orang molet itu loh yang kalau dari kita habis tidur enak kalau itu itu kasusnya itu apa dia berlebihan ya Pak tarikan itu berlebihan jadi orang bilang jadi dislokasi otot itu sama seperti kalau kita ketawa kita kan pernah ketawa sampai berlebihan terbahak-bahak nah ini gak bisa gak bisa nah itu sama itu terjadi dislokasi bisa juga dislokasi pada sendinya dengan kontraksi ya kalau kontraksi itu kan gini Pak ya apa itu namanya apa sih itu pada ototnya itu memendek tadi ya gerakan dengan memendekkan otot dan akhirnya timbul suatu tegangan itu kalau kontraksi jadi ngulet itu sebetulnya relaksasi tapi ini dilakukan berlebihan gitu jadi ada dislokasi otot bisa dislokasi sendi bisa ya tulang kan macam-macam ya cuma kalau ngulet kan gak mungkin sampai tulang ya mungkin tadi larinya akhirnya ke otot seperti itu Pak makanya kalau untuk mengulet juga kan harus hati-hati gak juga bisa seperti tadi mungkin dia berlebihan pertama seperti kita mangat juga kalau berlebihan timbul dislokasi kan ya karena kapasitas dia harusnya sekian tapi dia lakukan lebih dari itu nah itu namanya injuri kalau di dalam medis atau trauma seperti itu Pak ya bisa dikembalikan tadi direposisi lagi ya mungkin kalau otot ya dilakukan pemijatan kemudian dilakukan apa namanya dikembalikan dengan cara bisa saja apa namanya tadi ya dengan cara pemanasan dengan cara pijatan itu bisa dikembalikan seperti itu tapi kalau dislokasi sendi dan sebagainya kalau memang sudah diupayakan pengembalian gak bisa ya memang dilakukan beberapa ini tindakan bisa juga digunakan fiksasi pakai gift ya kemudian mungkin sementara pakai apa itu namanya pakai apa pakai apa sepatula seperti apa papan gitu ya kita itu itu bisa dilakukan fiksasi seperti itu dan diistirahatkan bagian tangan ataupun sendi yang terjadi dislokasi seperti itu atau pergeseran ya terus yang kedua ini masalah kram ini kalau kram karena menimpa banyak kan ya orang olahragawan atau justru kadang orang gak pernah olahraga juga sering kram nah yang jadi pertanyaan saya dulu waktu di nganjuk di kampung itu saya ke dukun pijit orang istilahnya ibu-ibu tapi memang luar biasa gak sekolah istilahnya gak pernah baca memang mungkin gak bisa baca juga ya orang udah sepuh ketika dia tanya masalah kram tapi jawabannya luar biasa tadi ibu sudah di depan tadi utarakan yang ibu Ari tadi tanyakan tadi ya itu sepontan ibu itu menjawab kram itu ada masalah di asam urat asam urat implementasinya berpengaruh ke ginjal itu padahal ibu itu tidak istilahnya yang tak pernah belajar membaca itu gak bisa tapi kenapa bisa merunutnya itu ke situ kayak tadi ibu dosen tadi tadi kan masalah kram tadi itu masalah di asam urat jadi saya tadi ingat itu tahun 2013 saya tanya itu tapi luar biasa saya gak begitu paham kan kram sering kram itu berarti ada masalah di asam urat dan nanti itu bisa larinya ke ginjal itu apa betul ini sebetulnya penyebab kram itu kan banyak ya bisa juga gangguan aliran darah kebetulan tadi karena bu Ari menyampaikannya seperti itu jadi saya pikir kemungkinan dari asam urat bisa juga kram itu kan aliran darah gak lancar bisa kemudian yang kedua ya mungkin asam urat tadi dan bisa kekurangan beberapa mineral tubuh termasuk kalsium bisa juga potasium magnesium nah itu akhirnya kram otot makanya tadi mungkin ibu supply kalsium magnesiumnya kurang kadang-kadang orang itu kan mineral taunya air aja ya pak air minum katanya ya emang betul air minum itu mineral tapi ada tadi yang seperti kalsium magnesium potasium yang kita kadang gak tahu sumbernya apa saja nah itu yang kadang kita gak mengkonsumsi itu dengan baik dan airnya timbul keras kalau tadi masalah asam urat ya artinya itu kan asam urat itu kan zat yang memang harusnya gak boleh banyak berada di dalam tubuh kita ya harusnya kita perlu kita buang dan sebagainya itu kalau kita kalau untuk ke ginjal itu banyak sih pak sebetulnya penyebabnya ya jadi kadar asam urat yang tinggi juga bisa membuat kerja ginjal menjadi berat ya tapi itu bukan penyebab utama jadi gagal ginjal jadi banyak faktor yang menyebabkan gagal ginjal mungkin selain itu memang apa namanya dia mungkin punya riwayat minuman yang memang juga memperberat kerja ginjal bisa juga seperti itu ya pak jadi intinya yang kalau tadi keram itu udah pasti biasanya kalau gak aliran darah dia kurang mineral ya ataupun tadi ya kalsium bagian-bagian dari mineral itu kalsium potasium magnesium ya dan kemungkinan tadi bisa juga apa namanya asam urat kalau asam urat itu lebih kepada nyeri sendi sih sebetulnya bukan keram seperti itu pak ya jadi kalau ada keram otot coba ya bapak misalnya ada orang yang keram otot ya kita relaksasikan dulu ya kita buat posisinya apa namanya posisi anatomis dulu gitu loh pak ya jadi kalau dia lagi berdiri ya kita didukkan kita tidurkan terlentang ya kita relaksasi bagian tersebut kemudian ujung kaki biasa kita lakukan penekanan seperti itu ya dan kalau itu dilakukan eh kalau itu serangan itu sering ya berarti memang ada masalah pada gangguan aliran darah atau bisa tadi kekurangan mineral itu makanya mungkin kalau itu supply dari susu mungkin kurang kemudian makan-makanan yang mengandung kalsium itu juga kurang seperti itu pak ya tapi ada dua hal ya dengan darah dan itu memang beliau ini setiap pasien itu mengerame ya bu ya mengetkenala orang kampung kan tapi kalau ada orang datang pasien itu pertanyaannya tiga aja tiga K itu aja jadi upamanya pasien bapak-bapak pernah kesemutan bapak pernah atau bapak pernah kebas tiga itu aja itu pertanyaannya jadi ini sharing ya teman-teman jadi maaf bu dokter ini itu apa betul gitu loh ya jadi jadi pasti tiga ini kok tiga itu aja kebas kram kesemutan kalau kebas itu pasti ada masalah di di sumbatan di pankreas otomatis ada hubungannya dengan gula darah atau terus yang yang kedua itu kesemutan kesemutan itu ada hubungannya dengan kolesterol tinggi darah tinggi berarti banyak sumbatan itu bisa kemana-mana penyakitnya yang ketiga itu kram tadi jadi itu memang berhubungan semua jadi kalau kesemutan sering kesemutan itu berarti orang itu kolesterol tinggi nanti larinya bisa ke arah setruk ke arah serangan jantung itu itu tiga itu aja saya pun heran itu saya pernah tanyakan ke waktu itu saya belajar pasju itu beliau luar biasa juga jawabnya itu lah memang ya dari tiga itu itu kira-kira bu dokter maaf saya sharing aja karena saya pun heran gitu loh itu aja bu dokter bu dokter ya ya gak apa-apa itu gak apa-apa itu kan apa namanya bisa strategi ya strategi untuk tadi mengkaji ya pak ya strategi untuk mengetahui keluhan pasir dengan cara dia bertanya adakah kesemutan kebas dan keram gak apa-apa itu juga bagus ya jadi artinya dia sudah mulai memahami bahwa tiga hal tadi itu terjadi akibat ya bisa gula darah bisa kolesterol ataupun bisa tadi ya intinya itu aliran darah menjadi terhambat dikarenakan beberapa faktor gak apa-apa itu salah satu tapi yang paling penting kita tanyakan bahwa apa yang dikeluhkan oleh pasien secara subjektif artinya supaya pasien itu menceritakan dari situlah kita berawal karena yang merasakan kan adalah pasien nah ditanya tiga itu gak apa-apa tapi ditanya dengan yang lain-lain juga apakah riwayat keluarganya kemudian apakah yang udah dilakukan kemudian ada gak keluarganya yang seperti ini dan seterusnya itu juga penting jadi bisa kita tanyakan yang lain kemudian bisa tadi tiga itu juga boleh tapi harus ada beberapa pertanyaan ataupun tetap pemeriksaan yang kita lakukan seperti itu Pak itu yang paling yang paling baik jadi mungkin dia lebih senang dari awal itu kuncinya gak apa-apa nanti selanjutnya dia akan lakukan pemeriksaan selanjutnya juga gak apa-apa yang penting ada ada pemeriksaan ataupun ada pengkajian atau pertanyaan yang nanti bisa memandu Bapak Ibu untuk melakukan menetapkan masalah apa pada pasiennya dan nanti tepatnya terapi apa jadi seperti itu namanya strategi boleh saja dimulai dari itu boleh saja dimulai dari keluhan pasiennya kemudian berkembang pertanyaan yang akhirnya mengarah kepada tiga hal itu boleh gak apa-apa silakan boleh Pak gak dilarang yang penting untuk menanyakan itu sudah bagus dia tanyakan ketiga itu juga bagus karena itu juga merupakan tadi salah satu tanda-tanda yang bisa menyebabkan masalah yang serius ya makasih ya Pak ya pertanyaannya juga bagus ya oke ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang hadir disini 40 ya Pak Aset dengan kita 42 lumayan di kolom chat sih gak ada mungkin karena materinya muskulo kali ya mungkin kalau muskulo gak banyak yang gak banyak yang ini ya pasiennya mungkin gak banyak ya dibandingkan kalau masalah hipertensi kemudian gula mungkin itu ya kalau muskulo mungkin jarang paling gak yang alih-alih terapi alih-alih terapi tulang yang paling banyak pertanyaan oke Pak Aset ya ya Bapak Ibu gimana masih ada yang mau bertanya kalau ada silahkan satu orang lagi mungkin Ibu ya ya boleh kalau tidak ada mungkin waktunya juga sudah cukup kalau ada silahkan atau akan menambahkan silahkan gimana Bapak dan Ibu kalau orang kerja hari terakhir kerja Pak Aset udah lemes ya Bapak Ibu ya sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya sepertinya iya Alhamdulillah ya 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 baik mungkin sudah cukup ya karena sudah tidak ada yang bertanya lagi terus jadi Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh dosen kita Ibu saya ucapan terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi apa ya ilmu untuk Bapak dan Ibu sekali Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan demikian acara kuliah untuk malam hari ini sebagai pembawa acara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu sebelum kita tutup marilah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan doa kita dikebutuhkan oleh Allah dan Bapak dan Ibu besok akan beraktifitas seperti biasa mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dalam beraktifitas Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 aa'amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu di depan Pak ya Terima kasih Bapak Ibu ya semangat kuliahnya Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam